Senjata pamungkas kebanggaan barat seperti F-35 Lightning II, rudal anti-tank Javelin yang ikonik, hingga drone MQ-9 Reaper yang menjadi mata di langit, semua memiliki satu kesamaan yang jarang dibahas, sebuah titik lemah krusial. Yang nadi kehidupannya dikendalikan oleh Tiongkok, bagaimana mungkin kekuatan militer adidaya bisa begitu bergantung pada satu negara untuk komponen vital, padahal bahan bakunya tersebar luas di seluruh penjuru dunia? Nah, ini bukan sekedar soal ekonomi, ini adalah permainan geopolitik tingkat tinggi. Mari kita bedah urat nadi ini. Logam tanah jarang atau Rare Earth Elements, meskipun namanya jarang, 17 unsur kimia ini, golongan lantanida ditambah skandium dan itrium, sebenarnya cukup melimpah di kerak bumi. Istilah jarang lebih merujuk pada kesulitan menemukannya dalam konsentrasi yang ekonomis untuk ditambang. Dan, yang lebih penting, kesulitan memisahkannya satu sama lain. Mereka adalah vitamin teknologi modern. Tanpa neodymium dan praseodymium, magnet permanen superkuat yang vital untuk motor elektrik presisi di jet tempur dan sistem pemandu rudal takkan ada. Tanpa yetrium dan europium, layar canggih, dan sistem laser penargetan kehilangan kilaunya. Tanpa erbium, komunikasi serat optik militer takkan secepat ini. Bahkan getaran di smartphone kalian pun butuh logam tanah jarang. Cadangannya tersebar, dari Australia hingga Amerika. Jadi, sekali lagi. Jika bahannya melimpah, mengapa Tiongkok bisa mendominasi? Jawabannya terletak bukan pada kekayaan tambang semata, tapi pada penguasaan proses pemurnian. Memisahkan ke-17 unsur logam tanah jarang dari bijihnya, dan satu sama lain adalah mimpi buruk kimia dan metalurgi, mereka terikat bersama secara kimiawi dan memiliki sifat yang sangat mirip. Prosesnya melibatkan penggunaan asam kuat, basah, pelarut, dan teknik seperti solvent extraction atau ion exchange yang berulang-ulang butuh energi besar dan menghasilkan limbah dalam jumlah masif. Limbah ini seringkali bersifat asam, beracun, dan bahkan radioaktif ringan, karena logam tanah jarang sering ditemukan bersama thorium dan uranium. Di negara-negara barat, regulasi lingkungan yang ketat membuat biaya pengolahan limbah ini melambung tinggi. Amerika Serikat, melalui tambang Mountain Pass di Kalifornia, pernah menjadi raja logam tanah jarang dunia. Namun, tekanan biaya masalah lingkungan dan kemudian persaingan harga dari Tiongkok membuat mereka frustasi hingga sempat berhenti beroperasi. Tiongkok, di sisi lain, melihat peluang ini di dekade 80-an. Dengan regulasi yang lebih longgar dan visi industri jangka panjang, mereka berinvestasi gila-gilaan dalam teknologi pemurnian dan membangun kapasitas produksi skala raksasa terutama di Bautu, Mongolia dalam. Dominasi ini bukan sekadar keberuntungan atau keunggulan geografis. Ini adalah hasil dari strategi berlapis yang dijalankan Tiongkok selama puluhan tahun. Pertama, Perang Harga. Di tahun 1990, Tiongkok secara sengaja menjual logam tanah jarang dengan harga damping jauh di bawah biaya produksi negara lain. Tujuannya jelas, mematikan kompetisi. Tambang di Amerika Serikat, Australia, dan lainnya tak mampu bersaing dan banyak yang bangkrut. Kedua, penguasaan teknologi pemrosesan lanjutan secara domestik sambil membiarkan industri kotor penambangan awal terkonsentrasi di negaranya. Ketiga, akuisisi strategis. Perusahaan-perusahaan Tiongkok didukung negara membeli saham super jumbo ditambang logam tanah jarang potensial di seluruh dunia, dari Afrika hingga Greenland. Namun, ada syaratnya, bahan mentah atau konsentrat tingkat rendah harus dikirim ke Tiongkok untuk pemurnian akhir. Ini memastikan Tiongkok mengontrol titik kritis dalam rantai pasok dunia. Mereka menguasai dari hulu hingga hilir. Hasilnya, hari ini, meskipun Amerika atau Australia menambang logam tanah jarang, bahan itu harus mampir dulu ke Tiongkok untuk diproses menjadi produk bernilai tinggi yang siap digunakan industri. Ketergantungan ini, bukan lagi sekedar teori, pada tahun 2010, dunia menyaksikan bagaimana Tiongkok menggunakan logam tanah jarang sebagai senjata diplomatik. Setelah insiden kapal nelayan Tiongkok dengan penjaga pantai Jepang di dekat Kepulauan Sengketa, Beijing secara de facto menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Pasar panik, harga melonjak gila-gilaan, dan industri Jepang kelimpungan. Ini adalah lonceng peringatan bagi dunia. Bayangkan skenario yang lebih luas, dalam sebuah krisis atau konflik dagang yang memanas dengan Amerika Serikat atau Eropa. Tiongkok bisa saja memutar keran pasokan logam tanah jarang. Konsekuensinya bisa melumpuhkan. Produksi jet tempur generasi kelima, rudal presisi, sistem radar pertahanan canggih seperti Aegis, bahkan kendaraan listrik dan turbin angin, semua bisa terancam terhenti. Amerika Serikat menyadari kerentanan ini. Pentagon, melalui Defense Logistics Agency, mulai membangun stok strategis logam tanah jarang untuk kondisi darurat. Namun, ini hanyalah solusi jangka pendek untuk masalah struktural yang jauh lebih besar. Menyadari bahaya ini, negara-negara barat dan sekutunya tidak tinggal diam. Ada upaya serius untuk menghidupkan kembali, atau membangun rantai pasok logam tanah jarang di luar Tiongkok. MP Materials bekerja keras merevitalisasi tambang mountain pass dan membangun fasilitas pemrosesan di Amerika. Linas Rare Earths dari Australia telah menjadi produsen non-Tiongkok terbesar, dengan fasilitas pengolahan di Malaysia dan rencana ekspansi di Amerika. Proyek-proyek baru juga digagas di Kanada dan Eropa. Namun, jalan masih panjang dan terjal. Membangun satu pabrik pemisahan logam tanah jarang dari nol, butuh waktu 5 hingga 10 tahun, investasi miliaran dolar dan menghadapi tantangan perizinan lingkungan yang kompleks, serta merekrut talenta ahli yang sangat langka. Sementara itu, Tiongkok terus berinovasi, bahkan sudah memimpin di sektor material kritis berikutnya, seperti litium, kobalt, dan nikel untuk baterai. Kunci revolusi kendaraan listrik dan sistem energi masa depan. Pada akhirnya, dominasi Tiongkok atas logam tanah jarang adalah sebuah studi kasus brilian tentang visi strategis jangka panjang, keberanian mengambil risiko industri dan lingkungan, serta fokus pada penguasaan teknologi pemrosesan nilai tambah. Sementara banyak negara terlena dengan pasokan murah, Tiongkok memainkan permainan catur sumber daya. Dunia kini terbangun, tapi sedang berlari untuk mengejar ketertinggalan puluhan tahun. Pertanyaan krusialnya, mampukah barat dan sekukunya membangun rantai pasok alternatif yang tangguh, sebelum ketergantungan ini menjadi kartu truf yang tak terbantahkan di panggung geopolitik global? Akankah kita melihat pergeseran peta kekuatan? Ataukah cengkraman Tiongkok akan semakin kuat di era teknologi ini?